Masjid Raya Baitur Rahman menjadi saksi bisu peristiwa kalam sedekade lalu. Masjid yang berdiri sejak tahun 691 ini menjadi satu dari sedikit bangunan yang mampu bertahan dari gempa dan tsunami dasyat di Serambi Mekah. Hampir seluruh rumah, gedung yang ada di dekat pinggir laut itu hancur. Tetapi masjid ini yang juga dilalui oleh air tsunami, dia tetap kokoh. Itulah sebabnya masyarakat Aceh bertambah iman kepada Allah SWT di mana Allah sanggup menghancurkan bangunan-bangunan yang kokoh tetapi masjid diselamatkan. Warga Aceh pun sepakat ada campur tangan sang pencipta di balik bertahannya masjid Baitur Rahman. Atas kebesaran Allah juga masjid ini bisa aman, tidak rusak. Setelah tsunami juga Alhamdulillah mungkin akan lebih mempertebal iman kami. Sebagian lainnya berpendapat gempa dan tsunami banyak memberikan hikmah dari warga di bumi Aceh. Dulu zikir-zikir jarang lah, tapi setelah tsunami ini insya Allah mati disikir sudah banyak dalam masjid ini yang diadakan selalu malam selasa ada, malam semat ada. Dan ibu-ibu pun dulu yang gak tau apa-apa, karena laleh, setelah tsunami timbul kesadaran. Jadi insya Allah ibu-ibu ini dengan kerelak hati ingin belajar Al-Quran dari nol. Gempa berkekuatan 9,15 karah Richter di susul kehempasan gelombang tsunami terjadi pada tanggal 26 Desember 2004. Sedikitnya 226 ribu orang tewas yang tersebar di 13 negara di Asia.